Dua menteri asal Partai Kebangkitan Bangsa PKB menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan. Kedua menteri tersebut adalah Menaker Trans Ida Fauziah dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Abdul Halim Iskandar. Abdul Halim Iskandar yang merupakan kakak dari Ketua Umum PKB Mohamim Iskandar mengaku bahwa keduanya melaporkan hasil pemilu kepada Presiden. Meski berbeda kubu saat pilpres, Abdul Halim Iskandar mengaku tetap solid di pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pak Presiden juga memberikan ucapan selamat kepada kita dan menampaikan tips salam juga kepada Ketua Umum, Pak Mohamim Iskandar. Dan ya beliau merasa bagus lah kerja-kerja PKB karena sudah semakin merata suara PKB. Loh kita ini kan koalisinya Pak Presiden gimana tau? Gak pernah ada masalah loh kita ini koalisinya Pak Presiden Jokowi. Sejak pemilu pemilihan plas dulu sampai sekarang saya jadi menteri beda jawab di menteri karena memang bagian dari koalisinya Pak Presiden Jokowi. Berbeda dengan koalisi Indonesia Maju yang mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka pada Pilpres 2024 lalu, PKB bergabung bersama PKS dan Nasdem untuk mendukung Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar. Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan.